KAPOLDE SUMATRA UTARA KAPOLDE SUMATRA UTARA IRJEN POL AGUNG SETIAIMAM EFENDY memerintahkan KAPOL RES dan KAPOL SEK yang menangani langsung proses restoratif justice. Sebab pada jajaran tersebut, persoalan lebih diketahui secara lengkap karena langsung bersentuhan dengan masyarakat. Sejatinya kita ingin menghadirkan tadi rasa keadilan yang bisa dirasakan. Keadilan yang bisa dirasakan, ini yang kita dorong agar melalui restorasi justice bisa terwujud. Sehingga kita harapkan masyarakat memahami bahwa yang pertama bahwa restorasi justice ini tidak untuk semua masalah, tidak untuk semua perkara. Tapi pada perkara-perkara tertentu yang memenuhi persyaratan sebagaimana peraturan KAPOLI juga mengatur itu sehingga kemudian kita jalankan bagaimana persyaratan itu bisa dipenuhi kemudian pelaksanaan restorasi justice juga bisa terlaksana. Untuk di Bolda Sumatera Utara, kami coba meng-engineering ya untuk bagaimana supaya restorasi justice yang dijalankan ini benar-benar bisa dan mampu mewujudkan rasa keadilan itu. Sehingga tidak hanya dalam konteks masyarakatnya yang siap, tapi juga petugasnya yang siap. Nah, petugasnya yang siap seperti apa yang kita bangun di sini adalah restorasi justice ini kan terkait dengan perkara. Biasanya perkara itu anumpuk ditangani oleh bagian reserse. Sehingga kami melihat bahwa apabila di dalam perkembangan, dalam penanganan ini akan dilakukan satu proses restorasi justice, maka kemudian peran KAPOLSEK atau KAPOLES di tingkat PORES itu yang harus meng-handle. Kemudian kita harapkan melalui peran KAPOLSEK dan KAPOLES yang meng-handle restorasi justice ini kemudian akan yang pertama bisa mengontrol agar kemudian pelaksanaan restorasi justice sesuai dengan tujuannya. Kapolda Sumatera Utara mengatakan terkait penyelesaian kasus yang menggunakan metode restoratif justice, pihaknya ingin memastikan penyelesaian kasus lewat mediasi yang turut melibatkan tokoh masyarakat dan juga tokoh adat, unsur keadilan tidak hanya ditegakkan, tapi juga yang terpenting dapat dirasakan oleh masyarakat. Menurut KAPOLES Simalungun, AKBP Ronald F.C. Sipayung, penyelesaian kasus pencurian kelapa sawit ini diselesaikan melalui mediasi damai dalam proses restoratif justice tanpa harus melalui pengadilan. Sementara itu, KAPOLSEK Tanah Jawa, Kompol Manson Nainggolan mengatakan penyelesaian restoratif justice oleh POLSEK Tanah Jawa menjadi percontohan bagi POLSEK dan POLES di wilayah hukum Polda Sumatera Utara. Ini akan menggagasi kami ke direksi. Dalam empat bulan ini, kami selesaikan hubungan komunikasi baik dengan masyarakat. Dan yang paling utama penekanannya, kita sangat prihatin melihat masyarakat yang melakukan pencurian dengan keadaan ekonomi yang sangat memprihatinkan. Itu paling utama. Jadi kita ini menolong masyarakat semuanya yang tidak mampu. Dia tinggal di sekitar kebun, tetapi dia tidak bisa menikmati hasil perkebunan itu sendiri. Upaya restoratif justice menjadi pintu baru bagi masyarakat untuk merasakan keadilan dengan mengedepankan hukum yang adil dan seimbang baik bagi korban maupun pelaku. Dari Medan dan Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara, Lydia Rotin Sulu, Fajar Mardiansyah, Polri TV. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!